mau cobain Nato just cut only Nato, Nato, Nato Nato, Nato let's go kita habis beli Nato sompetnya juga beli segini banyak mau tapi coba Rp10.000 halo semua selamat datang di channel Milo Montang kali ini aku dan Ella mau cobain makan Nato yang lagi viral di TikTok kemarin ya kemarin oke beberapa hari lalu kita beli di Papaya ini Nato seperti ini beli satu itu dapet tiga dah kita coba ya sumpitnya gak dapet ya teman-teman kalau beli jadi harus punya sumpit sendiri makanya kita beli deh banyak-banyak di Papaya kemarin kita beli dapet dua ya eh harganya Rp10.000 Rp10.000 segini ini dapet berapa sih enggak banyak enggak banyak enak sendiri-sendiri nih Nato oh sendiri-sendiri satu aja mau satu aja iya udah satu dulu deh abiskan kita lihat banyak banget ya orang reaksinya ada yang bilang enak cocok kita ini orang Indonesia ya kita ngomongin ada yang sompe muntah-muntah gitu tapi ya gak tau ya kan namanya orang sebenarnya selera gak selera sih ya tau cara bukanya inget gak ini kan ada ininya kan jadi tinggal bukanya oke oh oke buka eh tuh sobe isinya ini apa soyu ada tiga ya ini apa gak tau ada tiga nih ini kara apa tuh bacanya karamu karamu kara kayaknya agak pedas deh kara-kara kan kan biasanya pedas oh oke kara jadi ada tiga ya isinya ya mungkin pedas kali ya ini kara-karaan ini satu lagi ini soyunya soyunya juga dan udah lah kayak gitu lah soyu dan nato jadi ada tiga ya isinya kalian masih ada plastiknya jadi plastiknya ayo terus gimana caranya bukanya ada yang bilang eh ada orang-orang kan pada diambil gini langsung ya tapi waktu itu aku liat dari siapa ya dari siapa gitu dia tusuk kayak gini dia tusuk kayak gini diputer dari baunya dulu baunya asing ya buat kita yang biasa misalkan makan tempe gitu kedelai ini baunya beda dari kedelai asing tapi iya maksudnya kita baru cuman begini baunya asing kayak gitu jadi jangan salah ya teman-teman kalau dibilang bau kan ada dua lah kalau menurut aku ya bau wangi atau bau busuk gitu kita coba gini dulu aja yaudah coba tanpa bumbunya dulu ya tanpa dua bumbu ini ya tunggu oh iya ada cara khusus gak buat makannya sih sebenarnya gak tau deh kita coba satu biji dulu kali ya oke agak banyak banyak hati biji wui lengket banget agak pahit ya apa yang memang begini ya pahit kayak kopi kayak kopi ya pahit banget tapi pahit sih nih tapi gak yang bikin enggak iya gak bikin muntah iya gak bikin muntah sih tapi memang ada bau khasnya cuman bukan yang kayak bau busuk lebih kayak kopi ya bener ya bibi kopinya juga kayak kayak toko kopi iya gak kopi kayak toko kopi kopi shop tapi yang dia giling sendiri disitu gitu loh bukan yang kayak star tiit atau apalah kopi tiit ayo kita kasih bahan bumbu kasih bumbunya oke kita coba ini yang bikin ngakur baunya kali ya nah ada teknik khusus gak tuh katanya kamu nonton siapa haruka 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 tuh diaduk sampe putih gitu loh ini sih nanti nih liatin ada di tiktok haruka tapi kita coba yang diaduk biasa dulu jangannya sampe berbusa berbusa banget tapi katanya semakin berbusa semakin enak tapi kita coba yang biasa aja ini gak pokoknya so mati muka soalnya dia nah oke kayak gitu deh nah kita coba kayak mana ya kayak mana nih udah enak oh iya bener udah emang gitu iya temen-temen ya harus dikasih bumbunya jadi dia karena kan menurut aku nih kalau kayak kecap asin itu menyamarkan satu nyamarin bau juga sama ngasih rasa gitu dan kayaknya gak bisa satu-satu ya makanya tuh harus harus sekaligus banyak deh biasanya kayak gini kan ditumpahin ke atas nasi kan nasi panas kita aduk coba aduk deh berbusa aduk sampe berbusa katanya wuih ini emang berbusa berbusa ya oh katanya orang-orang gak bisa sampe berbusa sih orang ini berbusa ini gak dikasih apa-apa loh kayak tadi doang gak dikasih deterjen ini berbusa oh iya wow kurang kuat kali ngaduknya orang-orang mungkin tuh wow bener-bener burusa hmm ini terlihat enak ini aku ngaduknya loh mantap ya mantap ya iya wuih wow ini coba yuk iya 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 coba yuk enak banget enak banget loh dibikin sampe berbusa hmm 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 kalau di spite kayaknya kali ini ya triknya harus bikin sampe berbusa deh dan makannya jalan satu-satu sekaligus banyak tapi emang enak hmm jadi enak ya maksudnya tambah enak enak dong tapi emang unik rasanya mungkin kalau yang gak biasa tapi ini kita juga pertama kali coba hmm 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 cocok-cocok kan ya tapi emang harus kuat sama ini sih baunya aromanya aroma dari si natonya sendiri makanya gak bisa makan cantik jangan haram makan cantik hmm yang mau pake sayur hmm mau pake sayur itu yang di selada pake nasi emang enak sih nasi masih ada tuh nih coba ini tadi kita sarapkan aku gak sarapkan nasi aku sarapkannya sayur hmm jadi coba ya kamu coba pake nasi enggak kamu enggak aku pake sayur oh dicampur waktu dimulut oke lah aku kasih ke sayur oke lah aku kasih ke sayur gimana ya hmm 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 emang bingung cara makannya sih biar gak pepotnya emang hmm 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 emang emang mukbang nih Jadi sekali lagi enggak seperti, kalau menurut kami ya, menurut kita ya, itu enggak kayak yang orang-orang itu sampai bikin muntah atau apa. Mungkin kebiasaan Yumi ini kali, mecin, mecin makan. Ini enggak ada mecin ya? Eh tapi enggak tahu, Soyu ada mecin nggak deh. Enggak tahu sih. Yang pasti, ya kalau mau makan ini, harus siap sama bau nakoknya sih, bau kedelainya. Tapi kayaknya, yang suka kopi, suka baunya. Ya kalau suka kopi mungkin akan suka. Soalnya baunya enggak yang kayak, ada yang bilang kayak Bokosaki apa, enggak sih. Padahal yang kita beli, jenisnya sama juga kan sama yang di review. Iya, sama kayaknya. Ketagihan. Ketagihan makan sama sayur, lada. Jadi kalau mau dikombinasi aja sih. Dan benar tadi ya, cara kamu tuh caranya si Haruka ini, diaduk sampai berbusa. Itu langsung berubah drastis rasanya teman-teman. Dibanding dengan kalian cuma tuangin, aduk seadanya. Gimana? Jadi oke? Oke. Katanya enggak tahu bagus buat, biasanya dipakai orang Jepang buat sarapan. Mereka taruh di atasnya nasi gitu. Di atas nasi panas, terus dikasih telur. Telur mentah, tapi kan kalau di Indonesia telurnya dia mentah lah ya. Kan enggak tahu grade-nya. Ngomong yang pakai telur Jepang itu ya, kan ada kan? Tapi enggak tahu sih memang. Katanya sih begitu. Yang kuningnya bisa langsung dimakan. Yang dari Indonesia, tapi kata-kata Jepang enggak tahu gitu ya. Yaudah lah, yang penting kita minimal setengah matang lah ya. Telur kampung kalau mau. Enak tuh telur kampung campur bubur. Campur bubur? Iya. Kelur kampung. Siapa tahu bubur dikasihin atau enak ya? Kita enggak tahu nanti coba lagi kan ya? Masa bahan selanjutnya. Ayo coba. Suruh kita makan atau campur apa deh. Iya, coba deh. Boleh, komen. Ya di video ini di komen aja. Mau coba atau challenge makan apa lagi gitu. Dicampur-campur juga boleh yang misalkan lagi viral, yang unik-unik. Asal jangan dicampur yang berbahaya kayak racun gitu ya. Bisa dimakan aja ya. Makanan normal. Makanan normal ya. Oke deh. Nah ya, lanjut makan aja. Sekian video dari kami. Thank you. Jangan lupa like. Subscribe. Dan apa. Kalau tadi ya. Kalau ada masukan. Mau review apa. Komen-komen di bawah. Sampai jumpa. Bye. Bye. Bye.